Intro Chapter 1161 Reverse the Situation Zuo Butler, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ini benar-benar menarik, kelopak matanya bergetar keras, dan Ba Ili Jingwei menatap Zuo Fan erat-erat dan mengeluarkan suara. Sebenarnya, mari kita lihat. Obat apa yang Anda jual di labu terakhir? Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan berkata dengan ringan, Oke, kalau begitu aku akan mengatakan. Meskipun bintang-bintang telah mengalami perubahan besar, kekuatannya masih ada, terutama setelah bertahun-tahun menenangkan dengan Perdana Menteri, dan kemudian kemuliaan masa lalu. Sangat sederhana. Kekuatan tempur dikumpulkan bersama, yaitu, jika itu adalah subemas, tidak ada yang bisa bergerak. Jadi, saya juga ingin menjadi ambisi seluruh orang dewasa, biarkan Anda bergerak. Apa, pupil matanya tidak bisa berhenti gemetar, dan Ba Ili Jingwei terkejut, kamu ingin aku bergerak? Lalu kamu ingin, mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tersenyum jahat, Tuan Perdana Menteri, dapatkah Anda masih mengingat rencana kota yang kosong 100 tahun yang lalu? Pada waktu itu, kota itu kosong tetapi tidak kosong, tetapi kali ini. Nyata tapi tidak nyata, rencana kota yang kosong, alisnya mengerngit, Ba Ili Jingwei ketakutan lagi, dan kemudian dengan cemas menatap Raja-Raja Pedang yang telah menyerang Zizou. Dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Dengan sedikit pemikiran mendalam, Sangguan Fei Yun berkata pertama, kami pergi ke rumah Sangguan, dan orang-orang sudah pergi ke gedung kosong. Aku tidak tahu di mana itu disembunyikan. Segera, Dongsu diduduki, tetapi banyak orang melarikan diri. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, membunuh kuartet di Sekte Haiming. Tetapi empat tetua Swe Feng dan Ouyang Changqing tidak ada di sana. Mereka yang melarikan diri, membersihkan sekeliling, dan tidak menemukan petunjuk. Pada saat ini, Ba Ili Yu Yun juga mengikuti. Titik. Dan King Sheng berpikir sedikit dan sedikit mengangguk, keluarga Murong kosong, hanya Murong Swe yang ditemukan pada akhirnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Eh, kami pikir ini normal, tidak perlu. Can Can tersenyum, Ba Ili Yu Yun mengangkat bahu, mereka secara sadar kehilangan. Mereka mendengar angin kita, dan segera berlari. Apakah itu masuk akal? Ya, masuk akal, namun, dia hanya tersenyum dan Zuofan tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, tapi apa yang lebih masuk akal adalah bahwa ketika Anda menerima berita penghargaan, Anda hanya akan mengambil kredit untuk itu. Bagaimana Anda dapat melaporkan beberapa kelalaian? Hahaha, tetapi ini adalah kelemahannya yang paling kritis. Tidak tahukah Anda, apa yang membakar api dan angin musim semi berhembus lagi? Tiba-tiba ngeri, Ba Ili Jingwei mendengar ejekan Zuofan, dan wajahnya menjadi lebih dalam, tinjunya mengepal dengan keras, giginya mengepal erat. Tapi Ba Ili Yuyun meremehkan, sisa dari sekelompok helm dan baju besi melarikan diri, apa masalahnya? Potong, laporkan, namun, dia baru saja selesai berbicara, berteriak dengan tergesa-gesa, itu sangat curam sehingga dia mendengar dari seluruh penjuru ibu kota kekaisaran. Seorang pemberita bergegas ke depan Ba Ili Jingwei, membungkuk dan memberikan giok-giok, dengan cemas berkata, Perdana Menteri Senior, peristiwa besar tidak baik. Tentara Sisu menerobos perbatasan dan bergerak maju ke pedalaman Zongzu. Tentara yang ditempatkan di perbatasan benar-benar dimusnahkan. Kami berharap Perdana Menteri segera mengirim pasukan untuk memperkuat. Apa? Tubuh tidak bisa menghentikan goncangan, tidak hanya garis lintang dan bujur, tetapi semua orang yang mendengar berita ini terkejut. Ba Ili Jingwei meraih kerah pria itu dengan keras, dan berteriak histeris, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah Sisu telah diambil oleh saya? Mengapa tiba-tiba menerobos ke pedalaman Zongzu? Ini, bibirnya berkedip, dan wajah pahit pria itu juga memalukan. Dia hanya seorang pemberita, dan dari mana dia tahu tentang garis depan. Namun, tanpa menunggunya berbicara, dia datang lagi dan buru-buru berkata, Surat kabar, tentara Nansu bergegas melintasi perbatasan dan menyerbu pedalaman Zongzu. Tuan, Tolong kirim balaban, Tuan. Kapan? Seolah-olah lonceng perunggu berbunyi di pikiran saya, ratusan mil garis lintang dan bujur langsung tercengang, dan orang-orang lainnya juga terpana, bagaimana Nansu juga? Laporkan. Pemberontakan Beizu telah menembus perbatasan dan menyerbu pedalaman kerajaan kita. Tolong minta Perdana Menteri untuk bergegas mengirim bala bantuan. Pada saat ini, orang lain berteriak dan buru-buru berlari. Namun, ketika suaranya jatuh, Zuo Fan mencibir dan menyindir, para prajurit dan kuda yang disiapkan oleh Perdana Menteri Anda terbiasa berurusan dengan saya. Dimana lagi Anda akan keluar dan memberi Anda bala bantuan? Anda mengembalikannya? Anda berpikir pokoknya? Tuan Istana Iblis saya sangat penting untuk berkomitmen? Hahaha. Zuo Fan, dia mengertakkan giginya dengan keras, dan Baili Jingwei menatapnya dengan tajam, matanya memerah, apa yang kamu lakukan? Dengan sedikit mengangkat bahu. Zuo Fan tersenyum tidak bertanggung jawab, tetapi sebelum dia berbicara, suara merdu piano begitu curam hingga bergema di telinga semua orang. Dan suara kegembiraan di dalamnya dapat didengar bahkan oleh orang-orang yang tidak memahami ritme. Harus mengerti. Bukan itu yang dia lakukan, dia hanya membuat rencana, dan kemudian dia pergi untuk mundur, itu kita. Kin Sejian Wang, Liu Mubai, murid-murid tidak bisa membantu menyusut. Dan Baili Jingwei melihat kembali pada orang yang membelai piano di belakangnya, dan tiba-tiba berseru dengan marah, kenapa kamu mengkhianati kekaisaran? Dengan sedikit senyum, Liu Mubai menghela nafas, Perdana Menteri Baili, mungkin Anda tidak tahu bahwa semua orang saya mati di bawah hukuman kutub surgawi ini. Setelah 2000 tahun, saya akan datang ke bintang pedang lagi. Bai Jianzun telah lama melupakan masalah ini, atau bahkan belum menaruh mataku pada mata, tidak pernah menyebutkannya. Hari ini, aku bergabung dengan Raja Iblis Malam untuk membunuh kekaisaran ini dan membalas rasa malu rakyatku. Alasan ini cukup-cukup. Apa? Terkejut di tubuhnya, dia menatapnya dengan tidak percaya. Meski begitu, bagaimana Anda bisa memerintahkan prajurit bintang pedang untuk menyerang balik kekaisaran saya? Mereka semua mengenali perintah militer bintang pedang saya, bahkan jika Anda membawanya sekali tim, mereka tidak bisa mendengarkan pesanan Anda dan menyerang balik negara mereka. Dengan sedikit senyum, mengungkapkan lengkungan misterius, suara piano di tangan Raja dan pedang masih konstan, jika demikian. Mereka bukan tentara bintang pedang Zongzu sama sekali. Ah, tiba-tiba, seratus mil garis lintang dan bujur ngeri di bawah hati saya, dan kepala saya tiba-tiba tertegun. Zuo Fan tersenyum sedikit dan menjelaskan, Bai Li Cheng, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, ini adalah rencana kota kosong yang tidak benar. Anda berpikir bahwa setelah tindakan ini, bintang pedang menduduki empat negara bagian, tetapi pada kenyataannya, siapa yang menempati yang belum tentu. Tubuh gemetar, Bai Li Jingwei tidak bisa membantu tetapi mundur dua langkah, tampaknya telah mengerti apa. Tuan Perdana Menteri, jujur saja, kali ini keluarga Luo dalam kesulitan. Sebagai pengurus rumah tangga pertama keluarga Luo, saya telah mengawasi. Tanpa tindakan apapun, saya hanya ingin Anda berurusan dengan Zizou. Dengan cara ini, kekuatan tempur bintang pedang akan tersebar. Pasukan yang Anda kirim ke Zizou telah dimasukkan ke dalam lingkaran oleh Luo dan Qin Sejian Wang, dan mereka telah dihancurkan dalam satu gerakan. Sekarang mereka yang ditempatkan di Zizou hanyalah jenderal lokal Zizou yang telah mengubah kostum mereka di Zongzu. Tidak ada yang tahu tentang ini sebagai penutup. Garnisun perbatasan mengira itu milik mereka sendiri, dan mereka mengendur, dan bahkan formasi perlindungan perbatasan ditarik. Sehingga mereka terkejut oleh tentara Zizou dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi katakan bahwa, hal yang sama berlaku untuk tiga negara bagian lainnya. Para murid menyusut dengan keras, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak dapat membantu membuat suara keras. Mengangguk sedikit, Zhuofan berkata sambil tersenyum, ya, Zhang Guanli Dai, diambiam menyeberangi Chen Chang. Anda pikir dunia bersatu, dan Anda telah melonggarkan kewaspadaan Anda terhadap empat negara, dan perbatasan juga telah menarik pasukan, memberi keempat negara kesempatan untuk melawan. Tidak. Tuan Perdana Menteri, jangan dengarkan omong kosongnya, kami telah mengalahkan Bei Zhu. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhuofan, Bailyuyun melambaikan tangannya dengan segera. Menurut apa yang dia katakan, bukankah para pemimpin yang menyerang negara-negara ini akan menjadi pengkhianat, bagaimana ini bisa dilakukan? Dengan sedikit senyum, Zhuofan ragu-ragu, tetapi seorang lelaki tua dengan rosacea menepuk pundaknya dan berkata, Hei, Bailyuyun, tidak perlu menjelaskan, anak itu benar. Itu dia, Jiujian Xian, ya, kami mengalahkan Bei Zhu, tetapi setelah Anda pergi, orang tua itu memerintahkan seluruh pasukan untuk mengumpulkan semua pasukan besar ke sebuah lembah kecil. Sehingga orang-orang yang sudah menyiapkan Ouyang Evergreen semuanya terbunuh, tidak simpan satu, jadi lelaki tua itu terlambat tiga hari. Gesis, kamu, mengambil nafas, Baily Yuyun bergetar di sekujur tubuhnya. Orang tua ini, yang sedang nongkrong di hari kerja, benar-benar memukul tangan beracun yang begitu besar pada saat kritis itu adalah kehidupan puluhan juta tentara. Dia benar-benar kejam. Baily Jingwei mendengarnya, tetapi kepalanya menegang, menoleh ke dan kingsheng, dan menggertakkan giginya, Raja Pedang Naga juga tiga hari lebih lambat pada saat itu, itulah sebabnya. Ya, tapi aku tidak sebagus Jiujian Xian. Aku dibodohi oleh kepala, dan kemudian bocah itu menyerahkan gadis murong kepada orang tua itu, mengatakan bahwa dia digunakan sebagai kepala. Meskipun kamu secara alami curiga, ketika kamu melihat hadiah sebesar itu, kamu harus Anda bahkan akan melupakan apa yang disebut ayah Anda. Tentu saja, seperti yang dia katakan, Anda akan segera mengekspos ini dan tidak mengejar itu. Mengangguk dengan jelas, dan kingsheng tidak menganggapnya serius. Paru-parunya hampir meledak dengan kemarahan, Baily Jingwei menatap mereka dengan ganas, menyapu mereka satu persatu, dan kemudian memandang Sangguan Feiyun, Raja Pedang Feiyun. Bukankah seharusnya kau juga, Tuan Perdana Menteri, jangan salah paham. Aku tidak sama dengan bajingan-bajingan ini. Kau juga tahu kebencianku pada keluarga Sangguan. Sekarang di antara empat negara bagian, tidak apa-apa di negara bagianku, bukankah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Laporkan, namun, suaranya tidak jatuh, dan jeritan nyaring terdengar lagi. Seorang pemberita membungkuk kepada kerumunan dan menyerahkan batu giyok, kekacauan Dongzu, kobaran api ada di mana-mana, dan Perdana Menteri Lord mengirim pasukan untuk membantu. Mendengar ini, Sangguan Feiyun terkejut, tetapi Zhu Fan tersenyum dan berkata sambil tersenyum, memang, Raja Pedang Feiyun adalah satu-satunya yang aku tidak berani menang. Jadi dia masih bintang pedang yang setia di sana. Prajurit itu ditempatkan, Tetapi pada saat ini, seharusnya sudah terjerat oleh kerusuhan tersembunyi dari keluarga Sangguan dan partainya. Diperkirakan itu tidak akan membantu Tuan Cheng, hehehe. Kamu, satu jari Zhu Fan menghadap ke pintu, dan ratusan mil garis bujur dan garis lintang sangat marah. Tanpa disangka-sangka, dalam waktu kurang dari 10 hari, situasi perang di kelima negara bagian itu terbalik lagi. Dunia terbalik, dan kerajaan pedang yang bertanggung jawab atas semuanya jatuh ke tanah pesona. Pembalikan besar seperti itu membuat Perdana Menteri, Bai Li Jingwei, tidak pernah mengharapkannya. Kali ini, dia dikalahkan oleh pria mengerikan ini. Chapter 1162, Final Showdown. Sudut mulutnya sedikit miring, dan sosok Zhu Fan yang terengah-engah ke arah Bai Li Jingwei akhirnya menyerah seluruh rencana, Tuan Perdana Menteri, pada kenyataannya. Tidak mungkin bagi Istana Iblis untuk tumbuh dan berkembang tanpa ditemukan, tetapi selama beberapa dekade. Sebelumnya, biarkan Guru Perdana Menteri mengetahui bahwa saya melakukannya dengan sengaja. Saya tahu segalanya tentang mengirim mata-mata ke pelipis saya, bahkan jika itu dilakukan dengan sengaja. Apakah Anda tahu mengapa? Ha, ha, ha. Wajahnya pucat dan pucat, dan dia terengah-engah dengan mulut lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Mudah, karena aku ingin mengendalikan. Bukan hanya mengendalikan diriku sendiri, tetapi orang lain. Dengan terkekeh, Zuo Fanyu berkata, jika Anda tidak tahu keberadaan Heavenly Demon Palace. Anda dapat dengan berani menggunakan pasukan di empat negara bagian, dan kami juga dapat membakar halaman belakang Anda lagi, tetapi ini tidak menggunakan telur. Bagaimana kelima negara menghentikan perang seratus tahun yang lalu? Anda dan saya tahu bahwa selama Anda mengancam dengan tiga kata, keempat pemimpin negara itu pasti akan mengulangi kesalahan yang sama dan menyelesaikan status quo. Anda dapat menjaga stabilitas kekaisaran dalam sekejap ketika Anda kembali ke tentara. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang disebabkan, Anda dapat menggunakan waktu untuk memperbaiki, pedang bintang-bintang tidak akan berakhir. Jadi aku sengaja memberi tahumu keberadaan Istana Iblis Surgawi dan membiarkanmu mengirim mata-mata. Itu untuk membuatmu berpikir bahwa kamu yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Bahkan, akulah yang mengendalikan situasi keseluruhan. Kehadiran Istana Iblis Surgawi membuatmu merasa seperti berada di tenggorokan. Tingkat promosi mata-mata yang Anda kirim dapat mengontrol kecepatan tembakan Anda. Anda benar-benar masih serakah seperti seratus tahun yang lalu, dan Anda tidak akan pernah menembak kecuali Anda sempurna. Ha, ha, ha. Saya sangat marah sehingga saya hampir bersalah karena asma. Baili Jingwei didukung oleh Baili Yuyun, dan seluruh tubuh saya gemetar, tetapi mata saya yang marah masih tertuju pada Zoufan, mendengarkan semua yang dia katakan. Dengan sedikit senyum, Zoufan melanjutkan, jika Anda tidak memiliki informasi yang cukup, tidak ingin memulai, saya akan menyampaikan berita itu kepada mata-mata Anda sedikit demi sedikit. Dan telah memegang hidung Anda, merencanakan dengan pembenaran diri. Saya sendiri berjuang untuk waktu. Saya belum siap sebelumnya, tetapi sekarang saya sudah siap, dan saya telah mengangkat mata-mata Anda ke posisi yang sesuai dan mempelajari lebih banyak informasi. Namun, itu terbatas pada Zongzu, dan informasi dari empat negara lainnya tidak dapat diungkapkan, jika tidak rencana kotaku yang kosong runtuh, hahaha. Lalu mengapa kamu membiarkan Wu Randong mengambil inisiatif untuk memberontak dan menjual seluruh pasukan bawah tanah di Zongzu untuk menarik perhatianku? Mengepalkan giginya. Baili Jingwei meraung. Dengan acuh-ta'acuh tersenyum, Zoufan mengerang dalam diam. Wu Randong, yang sedang berlutut di samping, sudah menunjukkan senyum yang rela, bergumam, Bai Li Cheng. Ini adalah di mana tuan istana saya Gao Ming. Anda menembak ke Shizu dan sengaja membuat Zongzu itu kosong, dan jelas bahwa kami ingin jatuh ke dalam perangkap Anda. Jika kami tidak bergerak, akankah Raja Pedang yang Anda tinggalkan tidak berguna? Mungkin seseorang akan mengirim seseorang untuk menyelidiki perang di Shizu. Saya khawatir mudah keluar. Petunjuk. Selain itu, jika kekuatan iblis surgawi tidak dihilangkan di Zongzu selama satu hari, Anda tidak akan terjamin pada suatu hari, dan Anda tidak akan dengan cepat pindah ke langkah berikutnya. Seiring waktu, hal-hal di empat negara bagian juga mudah terekspos. Jadi, bidak catur kami dibuang untuk memberimu ketenangan pikiran. Tentu saja, di bawah waktumu yang melelahkan, sudah terlambat untuk memverifikasi situasi perang empat negara, dan segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Menjebak guru pelipisku dan beberapa yang lolos dari kejahatan. Jadi kemudian kumpulkan semua pasukan tempur di ibu kota Kaisar untuk membuat perbatasan kosong. Dengan cara ini, pasukan tiga negara yang Anda pikir bisa dihilangkan dengan mudah menembus kepedalaman Zongzu. Situasi yang baik dalam menangkap kura-kura di dalam guci tiba-tiba menjadi musuh di dalam dan di luar. Berbahaya. Perdana Menteri Bai Li, dibandingkan dengan seratus tahun yang lalu, Anda kehilangan lebih teliti kali ini. Hahaha. Ternyata Tian Mo Dian telah beroperasi di Zongzu selama bertahun-tahun, dan itu sebenarnya adalah kedok untuk rencana Shizu untuk bersembunyi dari langit. Mengangguk kepalanya dengan jelas. Wajah Bai Li Jingwei berkedut lebih keras, menggertakkan giginya dan berkata, Zuo Fan, kau bisa melakukan ini, kenyataannya kali ini adalah hati yang hilang. Dan aku mengagumi kamu untuk lima tubuhmu. Beberapa kata terakhir dari Bai Li Jingwei hampir diperas keluar dari gigimu, bahkan itu adalah kebencian. Harus dikatakan bahwa ada rasa hormat yang mendalam di dalamnya. Di bawah dunia, orang biasa-biasa saja dapat membanjiri dia dengan ratusan mil garis lintang dan bujur, dan hanya ini yang luar biasa. Dia benci, tapi itu hanya kecemburuan dari Seng Yu dan He Seng Liang, tapi Jing benar-benar yakin. Dia menatapnya dalam-dalam, dan Raja Pedang Kinse menghembuskan napas, dan kemudian memandang Zuo Fan yang sombong, bergumam. Aku benar-benar dapat merencanakan 100 tahun garis lintang dan bujur, sampai taraf tertentu, pria mengerikan ini, reputasi benar-benar layak. Mendengar ini, orang-orang lainnya saling memandang dan mengangguk sedikit, sungguh-sungguh. Namun, jangan berpikir kamu menang seperti ini. Bintang pedangku tidak jatuh. Aku punya alasan untuk berdiri, tapi tiba-tiba, Bai Li Jingwei meraung lagi, menunjuk ke residivis di depannya, jika Anda ingin menyelamatkan orang-orang ini. Saya akan mengambil mereka terlebih dahulu. Berapa banyak yang dapat Anda lindungi dengan kedua tangan dan kaki? Bintang pedang melindungi Raja Pedang mengindahkan perintah dan membunuhku, bahkan jika dia memenangkan situasi keseluruhan, dia tidak akan membuatnya bahagia. Ya, dengan teriakan nyaring, keenam Raja Pedang dari keluarga Bai Li semua bergerak bersama dan terbang menuju tempat di mana pelaku yang serius itu. Momentum yang kuat, seperti angin dan awan, menghalangi semua arah. Pada awalnya, Sangguan Fei Yun ragu-ragu, tidak tahu harus bergabung dengan pihak mana, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia memiliki keluhan dengan Zhu Fan. Dia dengan tegas bergabung dengan barisan Raja Pedang Jianzhu dan pergi untuk membantai para penjahat berat itu. Dan King Sheng memiliki persahabatan dengan Zhu Fan, dan kali ini mereka semua memberikan kontribusi, mereka tidak memiliki apa-apa, dan mereka tidak dapat memandang rendah diri mereka sendiri. Apa keuntungan berdiri di sisinya? Hah? Berpikir seperti ini, pikiran Sangguan Fei Yun tetap, tidak peduli apa nasib bintang pedang, itu benar-benar terikat dengan kekaisaran ini, dan tidak lagi dapat dipisahkan. Karena dia tidak punya tempat untuk pergi. Hai! Tubuh berkilauan datang di depan Bai Li Jingwei. Qin sejian meraih lehernya dan berteriak, Bai Li Jingwei, biarkan mereka berhenti. Huh? Aku tidak bisa berhenti. Bahkan jika aku mati, aku harus menonton Zhu Fan kehilangan satu poin. Aku tidak bisa memenangkan gambaran besarnya, ada baiknya meninggalkan sedikit penyesalan di hatinya, hahahaha. Dengan senyum dingin. Ratusan mil garis lintang dan bujur mengungkapkan busur jahat. Dengan cemberut, Qin sejian wang tidak punya pilihan. Raja-raja pedang ini mendengarkan perintah Bai Li Jingwei, dan mereka semua berasal dari instruksi Bai Li Yutian, mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian perdana menteri ini. Atau bahkan hidup atau mati kaisar. Jadi selama dia tidak melepaskannya, tujuh orang itu tidak akan berhenti. Dengan pandangan khawatir pada wajah Zhu Fan, Raja Pedang dihembuskan. Meskipun Raja Iblis malam ini sangat kuat, bahkan jika beberapa Raja Pedang ini bergabung, diperkirakan dia tidak bisa membantunya. Tapi sekarang mereka tersebar untuk membunuh, Zhu Fan ini tidak memiliki avatar, bagaimana bisa melindungi begitu banyak orang? Dia menghargai beberapa dari mereka, bahkan Raja Pendekar Pedang, hatinya sangat jernih. Saya takut akan ada beberapa kematian dan cedera, dan hatinya akan meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Jadi, tidak ada kata-kata lagi, segera setelah Qin Sejian mengangkat kakinya, dia bergegas ke arahnya seketika, dan ingin membantu melawan beberapa. Dan Qing Sheng dan Jiujian Xian sudah dikirim. Namun, hal yang sama adalah keterampilan Raja Pedang, ketujuh orang bergerak pertama, mereka bergerak kemudian, secara alami satu langkah kemudian. Panggilan. Tekanan angin yang kuat melaju langsung ke Murong Sui, dan Bai Li Yuyun menunjukkan senyum menyeringai. Kekuatan yang menakutkan melanda Ling Yun Tian. Mata Bai Yuyu melirik Zhu Fan dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki tindakan, dia merasa yakin bahwa ini bisa dibunuh. Dia tidak ingin berselisih dengan Zhu Fan karena dia membunuh seseorang yang seharusnya tidak. Jika Bai Li Jingwei melihat adegan ini, diperkirakan dia harus marah. Bai Li Yuyu, bajingan Anda dengan siku Anda berubah keluar. Lalu Ling Yun Tian memiliki hubungan berbulu dengan Zhu Fan. Apakah berguna bagi Anda untuk membunuhnya? Untungnya, dia sekarang dalam kegembiraan dan kebencian, tidak melihat apa-apa atau membiarkannya menangkap pengkhianat lagi. Dengan cara ini, serangan pembunuhan yang kejam terhadap semua orang, semua orang terkejut, merasa kematian sudah dekat. Dari waktu ke waktu seseorang melihat Zhu Fan untuk melihat siapa yang dia selamatkan. Tetapi anehnya, Zhu Fan adalah jadi berdiri di sana dengan tenang, tidak mendengarkan. Seolah-olah tidak ada yang berhubungan dengan diri saya, tidak ada keinginan untuk menembak setengah jalan. Melihat adegan ini, semua orang menangis. Saudaraku, Anda tidak di sini untuk menyelamatkan kami, hanya untuk berpura-pura. Bang-bang-bang. Namun, tepat ketika semua orang merasa bahwa Wibawa Raja Pedang mendekati langkah demi langkah, nafas kematian sudah mengelilingi hatinya, dan ketika Zhu Fan meninggalkan semua orang lagi. Getaran gendang telinganya meledak ke telinga. Si Si. Segera setelah itu, Sangguan Fei Yun dan Tujuh Raja Pedang Kiki melangkah mundur. Wajah mereka berwibawa, dan mereka melihat ke atas, tetapi mereka melihat tujuh angka. Dan mereka segera berhenti di depan mereka. Cher, kamu baik-baik saja. Di sebelahmu Rong Sui berdiri seorang pria berjubah merah dengan label pinggang awan api di pinggangnya. Saat melihatmu Rong Sui, dia hanya bisa bahagia kakak. Sangguan Fei Xiong, kamu benar-benar muncul lagi. Mata itu sedikit menyipit, dan Sangguan Fei Yun menatap ke depan, menggertakkan giginya. Jenggotnya bergerak sedikit, dan Sangguan Fei Xiong memberinya kepalan tangan dan tersenyum. Fei Yun, aku belum melihatnya dalam seratus tahun, bisakah aku baik-baik saja? Mengerutkan alisnya. Sangguan Fei Yun melihat ke atas dan ke bawah, tetapi dia melihat tanda batu giyok tergantung di pinggangnya, seperti batu. Ayah, beri aku seratus mil dari jingtian ini, aku punya sedikit akun lama untuk dihitung. Oke, hati-hati, sepasang ayah dan anak. Pinggang ayah digantung dengan kartu giyok dengan pola air mengalir, dan putranya mengenakan jubah hitam dengan pola bulan sabit di bagian belakang. Pada saat ini, seorang lelaki muda berjubah hitam dengan sehelai matahari dilukis di belakangnya memandang mereka berdua dan berkata, jika saya memiliki hutang lama. Izinkan saya memberi dia, kenapa, aku lebih kuat darimu, potong, melambaikan tangannya, bocah bulan sabit itu menepis mulutnya dengan jijik, tanpa perasaan. Tiba-tiba, Zuofan tetap diam, berdiri di sana dengan tenang, tetapi semua orang di sini benar-benar terpanah, karena tokoh-tokoh yang akrab ini, mereka belum melihat selama seabad. Tuan yang hilang mereproduksi sungai dan danau, membuat mereka sangat terkejut. Hanya para murid dari Istana Iblis Surgawi, setelah melihat ketujuh orang dalam, tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dengan bersemangat memanggil. Lima Raja Iblis dan Sun dan Moon double utusan Istana Iblis Surgawi saya akhirnya muncul. Para ahli berkumpul, pertarungan final akan segera dimulai. Chapter 1163, Wan Sidet, Menjicit, dan Kingsheng, yang bergegas maju untuk menyelamatkan, dengan cepat berhenti, dan matanya memancarkan keheranan. Murongli, Sangguan Fei Xiong, dan ayah dan anak Ouyang Lingtian semuanya ada di sini, dan ketiga tuan yang telah menghilang selama seabad ini ternyata adalah Raja Sihir dari Istana Iblis Surgawi, Tidak heran, dengan mengerutkan kening, dan Kingsheng melirik kembali ke Jiujian Sian dan tertawa, Tidak heran Anda, pemabuk tua, juga bercampur dengan Heavenly Demon Palace tanpa alasan. Itu ternyata menjadi persahabatan Murongli, di mana, teman lama itu datang ke pintu, lelaki tua itu berpikir itu layak, dia secara alami akan memberikan wajah, hahaha. Senyum tercengang. Jiujian Sian Rosacea sedikit bergerak, menunjukkan senyum bahagia. Ketika dan Kingsheng dan keduanya bertemu, mereka sedikit mengangguk dan mengerti. Meskipun Jiujian Sian adalah Bintang Pedang dan Raja Pedang, tapi dia ada di hati Cao Ying dan berada di dinasti Han. Mungkin, dia telah berjanji untuk bergabung dengan jajaran Bintang Pedang dan Raja Pedang pada awalnya, dan dia memiliki rencana untuk melindungi keluarga Murong. Lagipula, jika suatu hari, Bintang Pedang itu benar-benar menangkap Nanzu, sebagai Raja Pedang, ia juga bisa menyelamatkan Murong. Tujuh Raja Pedang dari Bintang Pedang, melawan lima Raja Sihir dari Istana Iblis Surgawi dan Utusan Ganda Matahari dan Bulan, kedua belah pihak tidak sama. Tetapi pengkhianatan dari tiga orang dan Kingsheng, tetapi tiba-tiba membuat Bintang Pedang lebih buruk di tingkat master, dan tiba-tiba jatuh ke angin. Melihat pemandangan ini, alis kaisar sangat berkerut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kehilangan satu inci persegi. Dia buru-buru melihat jalan bujur dan lintang, mengapa itu baik, yang mulia, jangan khawatir, kita belum mencapai ujung gunung dan sungai. Kelopak matanya bergetar ringan, dan ratusan mil garis lintang dan bujur juga suram, mengepalkan diginya, dan kemudian berteriak di langit, meraung keras, Jenderal-Jenderal Bintang Pedang memberi perintah, serang aku. Bunuh mereka, orang tidak akan tinggal, roar-roar-roar. Suara itu jatuh, tetapi setelah mendengarkan raungan panjang, raungan itu keluar tiba-tiba, ke segala arah, langit dan bumi, deras terburu-buru, ribuan penguasa Bintang Pedang. Dan kemudian dikelilingi oleh pusat ibu kota kekaisaran, dan pembunuhan dingin dan dingin, itu sangat ditekan ke semua sudut di sini, dan target menunjuk langsung ke platform eksekusi pusat. Zhuovan mereka di sana. Benar saja, ini jebakan bagi musuh. Telinga sedikit bergerak, mulut Zhuovan bergerak-gerak tidak yakin. Dan King Sheng, mereka terkejut, melihat gerombolan-gerombolan lebah yang dikirim oleh gerombolan kawanan, dan menginjak kaki mereka. Dan kemudian datang bersama-sama di sekitar perancah untuk melindungi orang-orang, sepasang hawa dingin mata juga menatap sekeliling. Desis. Orang-orang di kota kekaisaran, melihat momentum pembunuhan, tidak bisa menahan nafas, mata mereka bersinar karena ngeri, dan mereka berteriak dengan tergesa-gesa, dan jantung berdegup kencang. Semuanya hampir melompat keluar. Kakakmu, kami hanya melihat kegembiraannya. Siapapun yang memprovokasi seseorang, kami hanya menghadapi kekacauan seperti itu. Pedang Raja tidak mengatakan pertikaian, bahkan pasukan kekaisaran telah datang untuk mengepung, dan ada kecenderungan besar untuk membantai kota. Tuhan memberkatimu, kami tidak ingin menderita ciyu. Ada tangisan di hati saya, dan orang-orang yang berburu di kepala itu sudah melarikan diri dalam sekejap mata. Para jenderal bintang pedang tidak mempertimbangkan semut-semut ini, tujuan mereka sangat jelas, sekelompok kepala pemberontak di kuil iblis surgawi. Bergemuruh, tekanan udara yang mengerikan mendekati langkah demi langkah, dan dan kingsheng dan yang lainnya memandangi tekanan hitam dan wajah mereka menjadi semakin berat. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat bibirnya, tetapi dia dengan tenang berpuas diri, adegan ini, sepertinya cukup akrab, terjadi seratus tahun yang lalu. Iya, kepala pelayan Zuo. Trik ini adalah pengepungan yang kamu gunakan untuk berurusan dengan leluhur kami. Kali ini terbalik, melawanmu. Dengan senyum sinis, radian jahat itu terungkap dalam ratusan mil lungsin dan lungsin, bahkan jika kekaisaran dihancurkan hari ini, lima negara tidak menginginkannya. Tetapi kepalamu harus diselesaikan. Meskipun tentara tiga negara sekarang menyerang, kekaisaran saya ada di sekitar, kekaisaran saya ada di sekitar, tetapi sebelum mereka datang aku khawatir kamu sudah membunuh Huang Kuan, ham-ham. Mendengar ucapan ini, Zuo Fan tersenyum sedikit, tidak yakin. Sangguan Fei Yun dan beberapa bintang pedang dan Raja Pedang mereka menunjukkan senyum berminyak dan menganggup, ya, bahkan jika bintang pedang dihancurkan hari ini, selama kita di sana. Tidak akan menjadi masalah untuk meletakkan ember besi. Bukan masalah besar selama ribuan tahun untuk menjadi bintang pedang yang lain. Tapi begitu tuanmu terbunuh di sini, bahkan gunung besi dan baja bisa hilang. Pada saat ini, jumlah kemenangan dan kekalahan belum diputuskan. Sangguan Fei laki-laki. Fei Yun, Kamu terlalu senang untuk terlalu dini. Apakah kita bisa mengambil kepala kita masih belum diketahui? Sangguan Fei Xiong tersenyum dengan jijik. Tidak bisa menahan tawa. Sangguan Fei Yun diejek. Hahaha. Jika orang lain berteriak pada saat ini, itu akan baik-baik saja. Apa kualifikasi Anda untuk mengatakan bahwa kekalahan Raja Anda akan menjadi? Saudara, Anda sudah tua bingung. Diarkan Ben Wang mengambil kepalamu terlebih dahulu dan memberi contoh bagi Raja Pedang lainnya. Ham. Begitu suara itu jatuh, Sangguan Fei Yun menginjak kakinya dan berlari ke Sangguan Fei Xiong terlebih dahulu dan para Raja Pedang lainnya juga mengikuti. Fei Yun, Si Bae tidak saling memperlakukan selama tiga hari. Apakah kamu tidak mengerti ini? Di sisi lain, Sangguan Fei Xiong juga berteriak dan berlari ke depan dengan curam. Tetapi Mu Rongli dan mereka mengikuti dengan cermat dan menyerahkan lawan mereka satu demi satu. Tiba-tiba, Guntur Langit menyulut api tanah dan empat belas momentum kuat membanting bersama menyebabkan seluruh kubah langit bergetar. Perkelahian master tingkat Raja Pedang diluncurkan segera. Sentuh. Dengan suara keras, baik Sangguan Fei Yun dan Sangguan Fei Xiong menggunakan kekuatan pedang langit dan dua taji merah melawan Xiaohan dengan sengit terhadap satu sama lain. Dan mereka tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang kuat. Mulut Sangguan Fei Yun menghina dan matanya menghina. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa, dengan bunyi berisik, kekuatan pedang tiba-tiba melewati sisinya. Dan seluruh lengannya tiba-tiba berada di luar biasa. Di mata, itu meledak terbuka dan tersebar. Semburan kekuatan juga melewati dadanya, membuatnya tidak bisa berhenti mengguncang tubuhnya dan mundur, wajahnya merah dan warna merah, merembes keluar tanpa sadar. Bibir menggigil tak terkendali, Sangguan Fei Yun menatap wajah acuh tak acuh Sangguan Fei Yun dan bergumam, ini, bagaimana mungkin? Aku sebenarnya, kehilangan kamu? Aku tumbuh dewasa, aku pergi ke Sangguan Fei Yun adalah pemenang, tidak pernah kehilangan Anda, bagaimana mungkin kali ini? Fei Yun, aku mengatakannya sebelumnya, dan si bubu harus disambut satu sama lain selama tiga hari. Sudut-sudut mulutnya sedikit miring, dan Sangguan Fei Yun tersenyum lembut. Dalam seratus tahun terakhir, Anda telah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan mengambil keuntungan, berpikir keras dan memenangkan posisi Dongzu. Orang tua itu bermeditasi pada Tao, mencerahkan esensi sejati pedang dan mengabaikan dunia. Bakat ada di atas saya, tetapi hati Anda tidak tenang, tetapi Tuhan tidak mengembun. Tidak ada kemajuan dalam seratus tahun. Apakah Anda menyadari kesenjangan di sini? Wajahnya berkedut tak terkendali. Sangguan Fei Yun menatap kakak di depannya, tetapi ia menggertakkan giginya dan menggertakkan giginya. Matanya tidak mau percaya, tidak mungkin. Sangguan Fei Yun saya jauh lebih kuat daripada Anda dalam setiap aspek. Jadi jika Anda adalah kepala rumah, saya memiliki 10 ribu ketidakpuasan di hati saya. Tetapi mengapa sekarang Anda berada di luar jangkauan saya? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Sentuh. Sangguan Fei Yun memerah dan meraung keras di lehernya, tapi suara keras lainnya langsung terdengar di telinganya. Segera setelah itu, ketika bayangan hitam melintas, kulit Bai Li Yu Yun hitam, mulutnya meludah darah dan jatuh di sampingnya, kulitnya langsung memutih, dan matanya semua kagum. Bagaimana mungkin, bagaimana keterampilan Murong Li bisa jauh lebih kuat? Bai Li Yu Yun, dalam pertempuran antara Jianzun yang tak terkalahkan dan tiga gagak aneh, kamu dan aku semua hadir. Bukankah kamu benar-benar merasakan sesuatu? Uh! Sosok merah melintas, dan Murong Lai tiba-tiba muncul di depan mereka, dengan kesedihan samar di matanya, sedihnya, sebagai pembudidaya seni bela diri. Saya tidak melihat kekuatan orang seni bela diri yang benar-benar kuat. Apakah Anda benar-benar anggota keluarga Bai Li? Meskipun dalam bakat, Anda semua memiliki garis keturunan yang kuat dari Jianzun yang tak terkalahkan, dan bakatnya berbeda. Tetapi tidak ada dari mereka yang benar-benar mewarisi keterikatan seumur hidup mereka dengan seni bela diri. Anda, tidak yang seperti dia, matanya sedikit menyipit, Bai Li Yu Yun menatap sosok merah di depan, dengan sedikit ketakutan dan ketakutan di matanya. Saat melihat sangguan Fei Yun, dia bahkan lebih terkejut. Kenapa? Itu juga penguasa Raja Pedang, kamu begitu mudah dikalahkan oleh Murong Li, bagaimana mungkin? Karena, mereka bukan lagi Raja Pendekar Pedang. Ada martabat yang dalam di matanya, dan Bai Li Yu Yun mengertakkan giginya dan berkata, setelah leluhur tua bertarung melawan binatang roh tingkat sembilan. Saya merasa bahwa mata mereka bertiga telah berubah, dan tampaknya keadaan seluruh orang telah meningkat pesat. Cukup yakin perubahan ini muncul setelah seratus tahun. Melalui seratus tahun latihan, mereka telah naik ke tingkat berikutnya dan telah melampaui Raja Pedang. Apa? Tidak mengherankan, Sangguan Fei Yun menatap Sangguan Fei Xiong, tetapi dia melihat bahwa sudut mulutnya masih melengkung, di antara kita bertiga, orang tua itu masih yang paling lemah. Dan bakat orang tua itu masih tumpul, tidak ada yang berubah. Namun, keadaan pikiran orang tua itu telah membaik, dan ia memiliki pendapat berbeda tentang ilmu pedang anti-langit. Sekarang Anda harus tahu bahwa seni bela diri, seni bela diri terlebih dahulu, seni bela diri di belakang, seni bela diri adalah hal yang paling penting. Hati Anda tidak kental, bahkan jika kamu memiliki tubuh yang kuat, bagaimana kamu bisa mencapainya? Jenggotnya tidak bisa berhenti bergetar dengan keras, Sangguan Fei Yun mengetakkan giginya, tetapi hatinya tenggelam. Karena dia telah menemukan bahwa, di hadapan kakak laki-laki ini yang telah memecatnya, tanpa sadar, dia telah jatuh di belakangnya oleh banyak. Jadi, hampir satu sisi, Murong Li ketiganya melampaui tingkat tembakan Raja Pedang, ketujuh Raja Pedang dari Bintang Pedang, benar-benar sulit untuk dilawan, langkah demi langkah mundur. Bahkan tanpa kualifikasi untuk mengikat. Meskipun kuku-kuku besi bintang pedang itu terus-menerus bergerak ke tengah platform eksekusi, ada tiga orang dan King Sheng yang menghalangi di depan. Dan orang-orang itu tidak akan dapat menderita di sini untuk sementara waktu. Namun, bahkan ketiga dan King Sheng tidak berharap bahwa Murong Li dan ketiga lelaki tua itu tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka telah membuat kemajuan selama 100 tahun terakhir, melampaui mereka. Ini membuat semua orang terkejut dan terkejut, dan pada saat yang sama menatap mata Zhuofan, juga penuh kejutan. Jelas, ketiganya menjadi lebih kuat lagi, terkait dengan anak ini. Jingwei, kedua belah pihak adalah penguasa tingkat Raja Pedang, mengapa sisi lain jauh lebih kuat dari kita? Kita tidak akan bisa menahannya segera. Bai Li Jingxi melihat semua ini, berkeringat dengan cemas, memandang Bai Li Jingwei, jika Master Pedang selesai. Kita akan memiliki lebih sedikit chip untuk berurusan dengan mereka. Alisnya tidak bisa berhenti bergetar, kulit Bai Li Jingwei suram. Dan dari waktu ke waktu ia melihat ke tempat suara guntur meledak, dan sinar yang tidak dapat dijelaskan melintas jauh di bawah matanya, seolah-olah menunggu sesuatu. Chapter 1164, Unbeaten Shot Bergemuruh, ular guntur mengalir melalui awan, menjerit rendah, seolah mendesis binatang itu, dan menyinari langit yang jauh dengan cerah. Di sana, itu adalah Dewa Kerajaan Bintang Pedang, Raja Pedang yang tak terkalahkan, tempat di mana Bai Li Yutian mundur. Meskipun Imperial City Plaza sekarang berteriak dan membunuh Sentian, suara kuat Dao Dao hampir memenuhi semua telinga sehingga mereka tidak bisa mendengar suara-suara lainnya. Tetapi pada platform eksekusi, Zhu Ovan berdiri dengan tenang di tengah, tetapi dia tidak bisa mendengar apa-apa, tetapi berhadapan langsung dengan guntur di mana dia berada. Sama seperti Bai Li Jingwei, dia tampaknya sedang menunggu sesuatu. Mengaung, seekor naga meraung ke langit, dan King Sheng melambaikan tangannya, dan ribuan tuan di depannya bersatu dengan semangat, dan tiba-tiba berubah menjadi lalat abu-abu. Suara anak Dao Dao nyaring muncul, dan pedang tujuh nada tak terlihat dari Raja Qin Sejian, membombardir semua yang ada di depannya ke terak. Jiu Jin Sian memuntahkan minuman keras, dan langit api langsung mengubah naik besi di depannya menjadi ketiadaan, dan asap menghilang. Mereka bertiga bergabung untuk memblokir puluhan juta tentara dari serangan, dan tampak serius, tahu bahwa Zuofan malas di sana, tetapi tidak ada keluhan. Karena mereka tahu di dalam hati mereka, lawan bahwa Raja melawan Raja, akan berperang, malam Iblis sedang menunggu, belum muncul. Bang, Guntur Ungu melintas, dan Kuir menendang pintu Bayi Yu Yu. Bayi Li Yu Yu menjabat tangannya, dan ketika mereka menyentuh, keduanya putus sekaligus, tetapi mereka berjuang untuk seumur hidup. Menatap tajam gadis kecil dengan rambut ungu, Bayi Yu Yu sudah terengah-engah, dan hatinya cemberut. Di mana anak yang bau itu meminta guru yang begitu aneh, muda, dan sesat itu dalam kekuatan? Ketika saya masih berpikir tentang bermain, saya memberi anak laki-laki itu wajah, memberi air pada gadis itu, dan saya bisa menghadapinya. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sebelumnya benar-benar mengkhawatirkan ibunya. Gadis ini sangat galak, air apa yang kamu tempatkan? Diperkirakan wanita tua itu tidak terlalu buruk, dan dia akan makan kempes. Ya ya, apakah anak itu tidak memberi perintah kepada wanita tua sebelum tindakan? Huh, aku sama sekali tidak peduli dengan cinta masa lalu. Kakak rehin, namun, hatinya penuh kebencian, dan gadis berambut ungu di sisi yang berlawanan sudah menyeringai dan diejek, aku sudah lama tidak melihatmu, aku masih memiliki keahlianku. Uh, tanpa sadar, Bayi Yu Yu memberinya pandangan yang dalam kamu. Kenapa? Aku tidak tahu lagi, kamu masih berpura-pura menjadi ibuku? Lebih bodoh, tidak dapat terkejut. Bayi Li Yu Yu segera mengingatnya dan menatapnya dengan saksama, membuatnya sulit untuk menyalurkan, itu benar-benar tumbuh sangat besar, dan keterampilannya begitu dalam. Ini benar-benar seperti ayahmu, itu tidak terlihat seperti orang. Saya bukan manusia. Dia tersenyum diam-diam di bawah hatinya, dan Kuir berkata dengan ringan, Saudari Yu, kami telah bersama selama beberapa waktu, dan kami rukun. Kami selalu menganggap Anda sebagai diri kita sendiri. Sekarang setelah bintang pedang hampir berakhir, Anda mungkin juga datang kepada kami. Ayo, bagaimana? Jangan bicara omong kosong, bintang pedang kita tidak akan berakhir. Alis bergetar, Bayi Li Yu Yu pertama-tama menjerit, lalu mengerutkan kening, dan ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Lagipula, dia adalah anggota keluarga Bayi Li, semua orang bisa mengkhianati, tidak ada yang bisa dikatakan. Namun, jika dia terbalik tanpa alasan, dia selalu merasa sedikit sedih di hatinya. Lagipula, walaupun leluhurnya galak padanya, dia tidak melakukan apapun yang meminta maaf padanya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia akan mengkhianati musuh? Dengan seringai, kuir melambaikan tangannya dan melambaikan, lupakan saja, kamu tidak mau datang sekarang, dan aku tidak akan memaksamu. Lagipula, bintang pedang itu jatuh. Kamu tidak punya tempat untuk pergi, dan kamu tidak bisa datang kepada kami? Hei, gadis kecil, jangan bermimpi di siang hari. Prajurit bintang pedang kita kuat dan kuat. Pada saat ini, kamu dikelilingi. Kamu masih khawatir tentang itu. Lalu pasukanmu kuat dan kuat, namun, sebelum dia selesai, kuir menyeringai dan menunjuk ke belakang. Mengernyit sedikit, Bayi Li Yuyu menoleh dengan curiga, tetapi wajahnya tertegun, dan dia tiba-tiba membeku. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Saya melihat bahwa pada saat ini, semua raja dari keluarga Bayi telah terluka parah dan jatuh ke tanah, hidung dan wajah mereka bengkak, dan sulit untuk bertarung lagi. Murong Li dan mereka saling memandang dengan mencibir, dan mengelilinginya, tampak nyaman. Namun, dalam seperempat jam, ada tujuh tuan raja pedang di masing-masing sisi, tetapi mereka dengan cepat membagi kemenangan dan kekalahan, yang hampir sangat luar biasa. Melihat adegan ini, Bayi Li Yuyu tercengang sejenak, mengapa tingkat Master Tian Mohol begitu kuat? Aduh, saudari Yu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dalam seratus tahun terakhir, ketiga lelaki tua itu, kecuali saya dan saudara lelaki ketiga saya, telah melakukan banyak hal untuk ayah saya, hanya setelah retret ayah saya. Titik, dia memiringkan kepalanya dan menyeringai, kamu bisa memikirkannya, siapakah keempat orang ini? Setiap hari, mereka terus-menerus mendiskusikan pengalaman Kendo, dan ayahku yang memimpin, dan kekuatannya tidak menggosok. Lurus, sekarang mereka jauh lebih kuat daripada raja pedang rata-rata. Aku memilihmu sebagai lawan di awal. Aku takut ketiga hal tua itu akan menyakitimu. Aku selalu menaruh banyak air untukmu, sangat menarik, hei, hei. Wajahnya tidak bisa berhenti memompa, Ba Ili Yu Yu melirik kosong padanya, kamu memberi saya, air? Tentu saja, kalau tidak kamu masih bisa berdiri seperti ini? Uh, baiklah, air terjun mengalir deras dari hatiku, Ba Ili Yu Yu terdiam dan tersenyum pahit, dan langsung merasa seperti dia jauh lebih tua. Ini benar-benar gelombang belakang sungai Yangse yang mendorong gelombang depan dan menamparkan gelombang depan di pantai. Tanpa diduga, seorang gadis kecil dengan tut merah muda dan ukiran batu giok melampaui dirinya dalam sekejap mata dan memberi dirinya air kembali. Sayang, di sisi lain, melihat semua ini, Kaisar Ba Ili juga terpanah, gemetar, dan terbanting ke atas tahta. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, bahkan master pedang master. Ba Ili Jingwei tampak dingin, mengepalkan tinjunya dengan erat, masih berdiri teguh, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tidak ada niat untuk mengakui kekalahan di matanya. Sentuh. Dengan suara keras terakhir, tubuh sangguan Fei Yun jatuh ke beberapa bintang pedang dan raja pedang. Sangguan Fei Xiong dan Mu Rongli dan yang lainnya berjalan perlahan, menyaksikan mereka dengan dingin dan mengelilinginya. Oh yang cangking tersenyum dan menunjuk ke arah Ba Ili Jing Tian, bagaimana, hari ini kau akhirnya tahu balas dendam seorang pria terhormat, belum terlambat seratus tahun. Raja pedang satu tangan, jika kamu ingin membunuh, bunuh lebih banyak omong kosong. Dengan sedikit dengungan, Ba Ili Jing Jing Tian berkata dengan dingin. Sedikit cemberut, Oh yang cangking terkekeh lagi dan lagi. Sangguan Fei Xiong menatap erat ke sangguan Fei Yun, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Fei Yun, kau mengkhianati keluarga. Sebagai bapak bangsa, suami lama bertanggung jawab untuk membawamu kembali ke hukuman. Cheng Wang mengalahkan musuh, tidak ada yang bisa dikatakan. Dengan perlahan menutup matanya, sangguan Fei Yun menghela nafas, dengan enggan mengepalkan tinjunya, dengan wajah berdarah penuh kesepian. Mengangguk dengan ringan, sangguan Fei Xiong menggenggam kepalan tangannya ke seluruh kerumunan, semua orang, sangguan Fei Yun membayar orang tua itu untuk dibuang. Mengangguk ringan, semua orang ragu-ragu. Namun, sama seperti semua orang akan mengambil tembakan dan mencatat kekalahan, Guntur meledak dengan Guntur, tetapi tiba-tiba terdengar dari Guntur yang jauh. Segera setelah itu, tetapi melihat kilatan aun ungu, momentum begelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu curam yang melanda tempat ini. 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 Tubuh tidak bisa menghentikan guncangan. Semua orang merasakan tekanan yang biasa, dan mereka semua terkejut. Baili Jingwei bersinar, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akhirnya datang, santo pelindung bintang pedangku. Zuofan, Heaven Demon Hall, kamu sudah selesai. Hai. Rumah besar ungu itu terbang, naga Guntur ada di langit, persis seperti bintang iblis yang datang. Dengan lingkaran ungu yang menyilaukan, ia dengan cepat berlari dari kejauhan. Dan seluruh langit berangsur-angsur berubah menjadi lautan Guntur. Untuk kerumunan penindas hitam ini, dengan cepat berlari. Jianzun yang tak terkalahkan, Baili Yutian, orang tua ini masih hidup. Leluhur, murid mata tidak bisa berhenti menyusut dengan keras. Murongli dan yang lainnya segera berteriak. Baili Yuyun juga tidak bisa menghentikan ledakan ekstasi, berteriak berulang-ulang, dan kepercayaan akan kemenangan lahir di hati mereka. Selama bintang pedang dan leluhur hadir, mereka tidak akan pernah jatuh. Dan King Sheng, yang memblokir pengepungan pasukan bintang pedang, juga terburu-buru, melihat dengan anggun ke tempat di mana Mang Ungu datang, dan hati tiba-tiba tenggelam ke dasar. Selama seratus tahun, Jianzun yang tak terkalahkan, yang belum pernah muncul, telah lama kembali ke barat, tetapi tidak berharap untuk hidup. Ini merepotkan, tapi berpikir demikian, dan King Sheng dan yang lainnya memperhatikan Zhuofan lagi, dengan pandangan harapan di mata mereka. Sentuh. Ketika dia melangkah keras di tanah, Murongli tidak lagi peduli dengan yang lain, dan segera berlari ke dan dari Zimang terbang, dengan peperangan yang kuat melintas di matanya. Pendekar pedang tak terkalahkan pertama di dunia, seratus tahun telah berlalu. Kegagalan akan menantang Anda lagi? Kami juga, tanpa ragu-ragu, semua orang tidak lagi mengabaikan Raja Pedang yang terluka parah, tetapi mengikuti sosok Murongli satu persatu, terbang menuju rumah-rumah ungu bersama-sama. Niat perang yang tebal di mata, seolah-olah sinar matahari yang menyilaukan, orang-orang tidak dapat bergetar. Buka matamu, bahkan jika itu burung, Baili Yuyu tidak menghentikannya, tapi dia mengikuti. Melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk Raja-Raja Pedang itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka pergi bersama karena secara sadar, dapatkah tujuh orang bergabung untuk mengalahkan leluhur mereka? Tidak, tidak ada kemenangan yang tak terhindarkan di mata mereka, hanya perang. Ini hanya pertarungan yang tak terkalahkan, apa gunanya menyebutnya? Untuk sesaat, Raja-Raja Pedang itu memandang ketujuh sosok ini dan tidak merasa terkejut, tetapi mereka juga tampaknya memahami sesuatu, misteri yang kuat. Hai, Mangga Ungu yang mempesona itu langsung menembus sosok ketujuh orang itu, dan dengan sentuhan, ia menyentuh alun-alun pusat kekaisaran, memperlihatkan baju besi yang halus, jubah yang ganas, dan rambut pucat. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dua mata lurus ke langit seperti pedang, tapi itu adalah tuan terkuat wuzu, pedang tak terkalahkan dihormati. Bam-bam, guntur meledak, melewati tujuh angka, dan ada kabut darah, dengan jejak bau, meresap kemana-mana. Segera setelah itu, ada tujuh suara teredam, dan murongli dan mereka semua memuntahkan darah merah yin dan wajah mereka putih. Mereka jatuh kegenangan darah dan tidak bisa berdiri. Chapter 1165, Pinacle. Hah. Tenang, Sunyi mematikan, kecuali angin kencang yang bertiup, meniup rambut pucat lelaki tua itu, seluruh Sword Star Square, berhenti dalam sekejap, berteriak-teriak mendengar suara membunuh. Tidak hanya tentara bintang pedang berhenti menagih, tetapi bahkan tiga raja pedang seperti dan King Sheng menghentikan gerakan mereka di tangan mereka. Semua orang menatap lurus ke orang tua di lapangan, dengan tubuh berotot berdiri seperti pedang surga, surgawi. Tepi yang tajam benar-benar terkejut. Itu hanya pekerjaan sesaat, dan master balai iblis surgawi serta utusan Sun dan Mundabel yang segera menjatuhkan raja pedang, terluka parah dan jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan Jian Sun yang terkuat dan terkalahkan di dunia, dan bukti bahwa kerajaan bintang pedang mereka tidak akan pernah jatuh. Berpikir demikian dalam hati saya, semua prajurit bintang pedang memandang sosok lelaki tua itu, penuh rasa hormat. Tetapi sisa dari empat negara bagian dan para murid dari Heavenly Demon Palace dan yang lainnya, melihat monster tua yang mengerikan itu, tampak seperti roh jahat dan menghela nafas dengan keras. Menenggelamkan hati mereka. Ling Yun Tian bahkan lebih menyesal. Itu benar-benar lemak babi tertutup pada awalnya. Mengapa dia tidak membunuh monster tua ini? Tetap untuk saat ini, ini benar-benar masalah besar. Hahaha. Dia tertawa keras di langit, bergema di langit, dan melangkah maju dengan ratusan mil, menatap Zuo Fan, matanya penuh cahaya bangga, pelayan Zuo, kau salah perhitungan. Leluhur yang belum muncul di abad yang lalu belum mati. Selama orang tuanya ada di sini, bintang pedang kita tidak akan selesai. Kamu yang mati di sini hari ini, dan sisa empat pemberontakan negara juga akan mengikutimu. Rencanamu selama seratus tahun akan hilang, mengaum-mengaum. Begitu kata-kata itu jatuh, para prajurit bintang pedang itu juga berteriak serempak, dan mereka merasa bersemangat untuk sementara waktu. Simbol terkuat dari bintang pedang bukanlah sepuluh pedang raja, tetapi dewa bintang pedang, leluhur dari pedang yang tak terkalahkan. Selama dia baik-baik saja, bahkan jika sepuluh pedang raja sudah mati, tidak masalah, semangat juang mereka masih bisa dipecahkan. Alis bergetar sedikit, Baili Yuyu memandang Zuo Fan dengan ekspresi khawatir, tinjunya mengepal gugup. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari leluhurnya, tetapi sekarang menghadap keagungan leluhurnya, tujuh tuannya telah dihancurkan oleh tentara, bagaimana dia harus merespons? Mengabaikan kerumunan di sekitarnya, atau matanya yang bermartabat, khawatir, bersemangat, atau menghina, Zuo Fan berdiri diam di platform eksekusi, dan setelah sedikit merenung. Ia akhirnya bergerak. Ambil langkah yang lembut, berjalan perlahan menuju Jianzun yang tak terkalahkan, anggun dan acuh tak acuh. Baili Cheng, aku seharusnya memberitahumu sekarang. Niatku dalam seratus tahun terakhir pada dasarnya adalah untuk mengontrol kecepatan tembakanmu. Tapi mengapa kamu ingin mengendalikan mereka? Haha, tentu saja aku harus menunggu sampai aku siap untuk melakukan ini. Pertempuran terakhir, sudut mulutnya melengkung, tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, tangan Zuo Fan berkelip dengan tenda hitam, dan pedang hitam bermata empat warna, lalu keluar ke tangannya. Dan melangkah di bawah kakinya, lalu dengan cepat ke seratus Li Yutian bergegas pergi. Lindungi mereka, oke, mengetahui apa yang dia maksudkan, ketiga dan Qin Sheng juga buru-buru datang di depan residivis itu, tubuh mereka dalam ayunan penuh, dan mereka siap untuk perlindungan. Ding. Dengan cara yang sama, dengan pedang panjang keluar dari sarungnya, Bai Li Yutian tidak mengatakan apa-apa di hadapan ofensif Zuo Fan. Pertama kali ia mengeluarkan pedang gemuruh dari langit yang membelah. Menginjak-injak kaki, berubah menjadi tenda ungu, dan bergegas ke Zuo Fan dengan ganas. Dalam waktu singkat, bayangan hitam dan bayangan ungu berpotongan. Hampir dalam kasus di mana orang terlambat bereaksi, dua pedang satu hitam dan satu ungu telah dipotong secara parah. Boom! Gelombang kejut yang kuat tiba-tiba menyebar dari dua pemain ke semua arah. Pemaksaan yang kuat membuat dunia bergolak dan langsung terlibat dalam angin dan pasir yang keras. Saat melihat Bai Li Jingwei dan Kaisar, mereka dengan cepat jatuh ke tanah, mengubur kepala mereka jauh di bawah tanah, dan membiarkan angin kencang bertiup melintasi punggung. Tetapi itu adalah rasa sakit yang berapi-api. Pendekar pedang dan tentara itu, tepat setelah menghadapi paksaan ini, segera meledak menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu tuan, hampir semuanya dalam sekejap mata, mereka semua hancur menjadi terak. Diperkirakan bahwa bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak tahu bagaimana dia mati. Buntut kuat menyapu tanah ribuan mil, dan seluruh ibu kota kekaisaran, dalam sekejap, menjadi reruntuhan loes. Ketika semuanya tenang, Ba Ili Jingwei dan keduanya perlahan mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat ke depan, itu sudah merupakan lereng tinggi loes, dan gurun itu vertikal dan horizontal. Bahkan mereka yang selamat dari pelarian, melihat semua ini, ketakutan, dan jantungnya berdetak cepat, dan hatinya ketakutan. Tulang belakang sudah tertutup keringat dingin. Ibu, seberapa kuat ini, bahwa kaisar dihancurkan oleh jalan? Semua orang, melihat semua ini, jauh di mata mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hanya satu orang pada jarak seratus mil, setelah merenung sedikit, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku mengerti, ini aku kekuatan leluhur lama dari bintang pedang. Zuofan, bahkan jika kamu telah melakukan yang terbaik, di depan leluhur-leluhur lama, kamu juga semacam semut, yang tidak bisa dikalahkan. Mendengar ucapan ini, pendekar pedang dan prajurit yang masih ketakutan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan mereka. Ya, ini adalah pedang para leluhur. Pedang ini mengirim lawan langsung ke neraka, dan kami, menang. Baily Yuyu memanjat dari tanah, dan mendengar keributan dari Baily Jingwei, tetapi dia tidak bisa berhenti terkejut, dia melihat sekeliling dengan wajah khawatir. Dan hati terangkat di tenggorokannya. Orang jahat itu, bukankah itu benar-benar diselesaikan oleh leluhur-leluhur, meskipun kekuatan leluhur memang mungkin, tetapi, memikirkan hal ini, Baily Yuyu bahkan lebih bersemangat. Premier Baily, kamu terlalu senang untuk terlalu dini. Namun, pada saat ini, cibiran terdengar tiba-tiba. Alice mengerngit, dan Baily Jingwei memandangi suara itu, tetapi mereka melihat bahwa di pasir kuning panjang, platform tinggi tidak tersentuh dan tidak terluka. Dan tidak ada orang di platform yang mengalami kerusakan. Hanya tiga orang di depan panggung yang pucat, tubuh mereka bergetar, dan mereka semua memuntahkan Yin Hong, tetapi mereka adalah tiga raja pedang dan King Sheng. Baru saja Zhuofan membiarkan mereka melindungi, yaitu, untuk memblokir setelah serangan pada platform eksekusi, mereka melakukannya, tetapi mereka juga terluka parah. Dengan sedikit senyum di mulutnya, dan King Sheng tidak bisa menahan tawa, itu layak untuk kekuatan pedang Jianzun yang tak terkalahkan. Buntutnya dapat melukai saya dengan serius. Jika saya mengambil pedang ini secara pribadi, saya berharap itu akan hilang. Monster tua ini, sungguh hal yang mengerikan. Ya, dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengarnya. Bai Li Jingwei melihatnya, dan tidak bisa menahan tawa sambil tersenyum. Dengan bangga, ini tentu saja, leluhur para leluhur, dunia tidak bisa menolaknya. Apakah Anda berpikir bahwa Zhuofan dapat hidup di bawah pedang leluhur? Ham, ini lelucon. Tidak hidup, tapi kesempatan, di matanya, dan King Sheng dengan lemah menyeka merah dari sudut mulutnya dengan lemah, mengungkapkan senyum si Yi, jangan kaget, Perdana Menteri Bai Li. Kami telah menyerahkan bintang pedang itu selama seratus tahun, menindas Tuan dan menghancurkan leluhur, mengkhianati Tuan, segala sesuatu yang dinodai dunia sudah selesai. Mengapa mereka semua mengkhianati kekaisaran saat ini? Kelopak matanya bergetar, dan ratusan mil garis lintang dan garis bujur menatap mereka, tak bergerak. Dengan sudut tajam mulutnya, dan King Sheng menunjukkan kegembiraannya dan berteriak, karena kami melihat harapan, kami mengalahkan harapan Jianzun yang terkuat dan tak terkalahkan di dunia. Orang itu, adalah Zhuofan. Begitu komentar ini keluar, dua lainnya juga mengangguk bersama, mata mereka penuh dengan ketegasan. Tubuhnya bergetar hebat, dan kulit Bai Li Jingwei berubah, dan dia berbalik untuk melihat tempat di mana keduanya baru saja bertarung. Panggilan, embusan angin bertiup, menghembuskan langit pasir kuning, tetapi kedua sosok di dalamnya tiba-tiba terbuka, dan kedua pedang itu, saling berhadapan, saling menempel. Bai Li Yutian sudah tua dan kuat, memegang pedang langit yang terbelah, harus terbang dalam angin, sangat liar, Zhuofan berpakaian putih, dengan sedikit ikal di sudut mulutnya. Pedang sihir hitam di tangannya, melepaskan cahaya aneh, satu hitam dan satu putih, saling melengkapi, transparan dengan makna yang tak terduga. Kedua Excalibur juga saling bergesekan, membuat suara berdentang, dan Mars meledak, tetapi tidak ada yang diizinkan. Di bawah pedang dua orang, mereka bertarung dengan cukup baik. Bagaimana mungkin dia memblokir kekuatan pedang leluhur-leluhur? Para murid menyusut dengan keras, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan teriakan, semua dengan warna luar biasa di wajahnya. Menggelengkan kepalanya dengan keras, sepertinya benar-benar tidak dapat diterima pada kenyataan ini, tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghalangi yang lama nenek mo yang memiliki pedang, tidak. Kerumunan yang lain melihatnya, dan mereka tidak bisa menahan kepanikan, termasuk beberapa pendekar seperti Raja Pedang dan Bintang Pedang, Hanya dan King Sheng dan yang lainnya. Yang mulutnya melintasi sudut lengkungan sukacita dan sedikit mengangguk. Kami selalu tahu bahwa anak ini adalah Terminator Jianzun yang tak terkalahkan, dan sejak saat kami bermain melawannya, kami telah memahami ini. Jika bintang pedang itu mati, ia harus mati di tangan anak ini. Zuofan, kalahkan dia dan naik ke puncak wuzu, telinga Zuofan bergerak sedikit, dan Zuofan mendengar tangisan tanpa menjawab. Tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang jelas. Itu, tentu saja, Zizizi, lengan kilin memancarkan tenda merah yang mempesona, dan seiring dengan penggunaan kekuatan ilahi kilin oleh Zuofan, bilah yang telah direkatkan akhirnya bergeser. Pedang panjang hitam, membawa kekuatan luar biasa, terus meremas ke depan, sampai pedang panjang ungu terus surut. Pedang tak terkalahkan Soverein juga mengepalkan Sky Sword. Tubuhnya ditekan mundur langkah demi langkah. Meskipun otototot hijau di lengannya terbuka dan dia menggunakan kekuatan penuhnya, masih sulit untuk mengubah tren ditekan dalam kekuatan. Hanya gigi itu, yang masih menggigit sepanjang waktu, sepasang mata dingin menatap Zuofan dengan tegas, tetapi nyala api perang, nyala api, dan bahkan jejak kegembiraan di dalamnya. Selama hampir 10.000 tahun, lelaki kuat yang bisa bersaing dengan lelaki tua itu akhirnya muncul. Orang tua itu tinggal di sini untuk menyelesaikan pertempuran puncak terakhir ini, dan itu memang benar. Hahaha. Dengan ledakan tawa di hati, Bailyu Tian tidak bisa menahan senyum, dan berteriak dengan gembira, Zuofan. Terima kasih telah menonton!